Intro Yang saya lihat dari kubu Chef Challenger disini adalah hal yang sangat unik. Saya lihat dari tadi bagaimana penggunaan telur kepitingnya itu dipakai oleh Chef Jacob. Berbeda dengan aranya Chef Zorro yang tidak memakai telur kepitingnya. Padahal telur itu memiliki banyak rasa. Perpaduan yang sangat unik dari bahan-bahan yang digunakan oleh kubu Challenger. Ada konbu atau sejenis rumput laut. Yang di dalamnya ada kaki dari kepiting Alaska. Ada juga napa cabbage yang dibalur dengan masted. Atau sejenis bumbu dari Perancis, masted di Jong. Yang ternyata dipanggang di atasnya. Ada juga penggunaan jahe disini dari kubu Chef Challenger. Sepertinya dia mengaduk-adukan beberapa bahan disini ya. Jadi untuk kursus nomor 2, kami membuat kubu krab berwarna dengan cabai. Dan kemudian saus ayam. Sementara dari sisi Arun Chef Semet dan Nasi yang telah ditumis. Dan nasi ini sepertinya akan menjadi nasi untuk isi dolma. Dan sepertinya Arun Chef Zorro sangat-sangat menyukai dolma untuk hidangannya. Dan dari sisi Arun Chef Zorro, saya melihat ada sup disitu ya. Ada sup, ada juga zucchini yang tadi telah dikosongkan. Dan di-scoring dengan sangat cantik. Dan ini disebut untuk menjadi hidangan yang katanya adalah dolma. Yaitu adalah hidangan khas Turki. Masakan kedua namanya leek sup. Yang itu sayur yang adalah di musim dingin. Dan rasanya sangat simpel. Tapi nutrisinya sangat besar. Dan dari sisi Chef Challenger, saya melihat juga ada napa cabbage. Atau Chinese cabbage yang sedang dibakar atau disir. Sepertinya ia ingin berusaha untuk memberikan aroma smoky atau asak di dalamnya. Jadi kita ada krab, dan kita ada seaweed, dan kita ada cabbage yang sedang dikosongkan. Dan kita basit dengan marina. Tapi apabila ada masa untuk memasak, kita memasaknya dari krab. Sekarang kita memasak, kita memasaknya dari krab. Dan sepertinya Chef Jacob sedang membalur kombu yang berisi daging kepiting itu dengan... Dan juga napa cabbage itu dengan baluran saus yang tadi memiliki dasar rasa mustard di Jong. Itu adalah sejenis mustard yang memiliki rasa lebih manis dibandingkan mustard. Yang biasa digunakan untuk hotdog. Yes. Untuk kepiting itu sangat cocok sup yang sangat creamy. Dan itu ada daging dari kepiting juga yang telah dimasak. Dan terlihat sangat lembut, sangat juicy dan pastinya sangat manis. Jadi saya disautein dengan bawang bombay, sama taruh yang leeknya. Abis itu yang saya terakhirnya disaute yang krabnya untuk taruh di atas dengan sedikit butter. Jadi saya mau ini buat musim dingin, karena ada soupnya. Dan Chairman di Cooking Arena akan memberitahukan siapakah yang memenangkan hidangan pertama. Apakah Aaron Chef ataupun Challenger? Silahkan Chairman. Harus Chef Zorlu. Chef Jacob. Para juri, telah merasakan hidangan pertama kalian. Dan memberikan penilaian. Terima kasih telah menonton!